Pemirsa koalisi besar yang tengah dijajaki Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa untuk mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Namun hingga kini belum ada titik temu siapa yang akan mendampingi Prabowo sebagai calon wakil presiden jika nantinya jadi diusung di Pilpres 2024. Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB kini tengah menjajaki pembentukan koalisi besar untuk mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Meski demikian, belum ada titik temu siapa yang akan mendampingi Prabowo sebagai calon wakil presiden. Kedua partai politik berkeinginan untuk mengusung Ketua Umum masing-masing yaitu Erlangga Hartarto dan Mohaimin Iskandar di Pilpres 2024. Meski demikian, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Bapilu Partai Golkar Nusron Wahid menepis anggapan adanya rebutan jatah kursi cawa pres antara Partai Golkar dengan PKB. Nusron menyebut Prabowo yang nantinya berhak menunjuk siapa cawa pres yang akan mendampinginya untuk menghadapi Pilpres 2024. Dalam membahas secara teknis dan detail tentang cara kerja kita, bagaimana supaya dalam koalisi besar nanti itu mencapai titik kemenangan. Salah satunya yang dibahas adalah nanti bagaimana pembagian wilayah, kerjanya gimana dan sebagainya. Itu yang sudah ditambah carakan tadi secara bersama-sama untuk membincangkan tentang desain pola kerja dan bangunan daripada koalisi itu sendiri. Sementara itu, Ketua DPP PKB Faisal Reza berharap, Ketua Umumnya Mohaimin Iskandar alias Caimin menjadi cawa pres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Meski demikian, saat ini PKB tengah bersepakat dengan Golkar menjadi koalisi inti untuk bersama-sama mendukung Prabowo Subianto menjadi koalisi inti untuk bersama-sama mendukung Prabowo Subianto sebagai capres di Pilpres 2024. Kami ingin Golkar dan PKB ini menjadi partai utama yang menyokong koalisi yang besar. Koalisi inti yang diperluas bersama partai Gerindra dan partai parlemen maupun non-parlemen yang lain. Melihat potensi rebutan jatah cawa pres antara partai Golkar dan PKB ini, pengamat politik Kairul Umum menilai Prabowo akan mencari pendamping yang memiliki kekuatan logistik. Dalam hal ini, Kairul Umum melihat sosok Erik Thohir berpotensi akan dipinang Prabowo sebagai cawa pres. Kita akan lihat, kita akan cermati, paskah komunikasi antara Golkar dengan PKB, apakah kemudian Pak Prabowo tetap memilih satu di antara dua alternatif kekuatan partai yang ada, yaitu Golkar atau PKB sebagai cawa presnya, ataukah justru Pak Prabowo yang barangkali sangat percaya terhadap kekuatan logistik, maka kemudian dia akan kembali memilih capres dalam konteks cawa pres seperti yang di 2019 yang lalu, yang dianggap memiliki kekuatan logistik yang lebih besar. Nah, kalau misalnya itu terjadi, maka potensi Erik Thohir untuk mendampingi Prabowo berpotensi terbuka. Tetapi di saat yang sama, jika kemudian Erik Thohir dipilih oleh Prabowo sebagai bagian dari cawa pres-cawa pres, maka kemudian evaluasi yang sangat fundamental akan dilakukan oleh Golkar dan PKB. Pemilihan presiden 2024 memang sudah tidak lama lagi. Saat ini setidaknya sudah ada tiga tokoh kuat yang digadang maju sebagai calon presiden, yaitu Anies Baswedan, Gajar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Namun ketiganya belum menentukan sosok cawa pres yang akan mendampingi. Tim Liputan, Metro TV